Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita udah di Kebun Bidatang Surabaya Sebelumnya kita mau perkenalan dulu Nama saya Muhammad Rizkyadisya Putra Saya Natasya Nismo Lidia Hari ini kita mau mengenal lebih dekat Satu ayang langkah di KBA Yaitu hewannya itu yang nirginas ya Ya, yuk Setelah melewati perjalanan yang cukup panjang Kita bertemu dengan salah satu hewan langkah di Indonesia yaitu Gajah Sumatra Ciri-ciri gajah yaitu mempunyai belalai yang panjang Gunanya belalai itu untuk mengambil makanan Karena bentuk tubuh gajah yang besar Jadi belalainya digunakan untuk Kayak menghisap makanan terus diarahin ke mulutnya Ya, begitu Dan juga ada Ada telinga-telinga yang lebar Gunanya telinga itu untuk mengipasi badannya apabila dia sedang digerahan Dan salah satu ciri hewan ini yaitu dia itu mempunyai ingatan yang sangat tajam Misalnya nih ada hutan A Hutan A ini dulunya itu tempat tinggalnya gajah Dan ketika itu hutan A ini Dibuat untuk pemukiman Ya Nah ketika dia melewati Apa hutan A yang sudah menjadi pemukiman pada tembuk ini Dia tuh bakal mengira kalau itu adalah hutan Jadi dia itu sangat hafal jalan yang pernah ia laluinnya dulu Jadi jangan heran ya kalau misalnya Gajah menerobos di pemukiman warga Untuk gajah ini termasuk ke dalam spesies herbivora Yaitu pemakan tumbuhan Nah gajah ini termasuk dalam tipe Asia Asiatis Ya, asiatis Lalu asalnya gajah itu dari mana? Untuk gajah ini berasal dari Pulau Sumatera Sesuai namanya ya itu gajah Sumatera Lalu gajah tersebar luas di seluruh Afrika Sub-Sahara Asia Selatan dan Asia Tenggara Dan gajah Sri Lanka yang berasal dari Sri Lanka ini Menempati daerah Sri Lanka Dan gajah yang ada di? India Dia berasal dari Daratan Asia Dan untuk gajah di Indonesia ini dia berasal dari Pulau Sumatera Pulau Sumatera Lalu ada apa nih? Ada apa lagi tadi? Ada populasi Oh iya Populasi gajah kian menurun seiring berkembangnya waktu Dikarenakan ada beberapa tangan-tangan jahil manusia yang merusak populasi gajah Yaitu ada sekitar 65% yang dibunuh Kemudian ada 30% yang diracuni Jadi perkiraan sisanya hanya ada 2.000 sampai 2.500 gajah yang tersebar di kawasan biar Ya nah habis itu ada apa lagi sih di gajah itu? Ternyata gajah itu termasuk dalam satu yang dilindungi oleh undang-undang nomor 5 tahun 1999 1999 tentang konservasi sumber hayati dan ekosistemnya Dan dia itu juga termasuk di itu apa itu namanya peraturan pemerintah Yaitu PP7 tahun 1999 Tentang? Tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa Dan gajah ini dilindungi di pusat-pusat pengendungannya yaitu di Waikambas yang ada di Sumatera Nah kalian gak tau gak sih dalam 6 tahun terakhir ternyata Indonesia itu telah kehilangan 150 ekor gajah Dan disebabkan karena tadi sudah disebutkan yaitu kerakusan manusia yang ingin mengambil gajahnya Atau memanfaatkan kulitnya saja Dan populasi gajah tergantung pada persebarannya Faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran gajah Termasuk ke dalam iklim, faktor biotik, faktor fisiologi, dan faktor tanah atau alam Dan ternyata gajah ini juga termasuk salah satu hewan atau spesies yang hampir punah Jadi kita itu sebagai generasi saat ini kita harus menimbuli Atau kita harus menjaga agar Indonesia tetap mempunyai hewan yang termasuk lapar di dunia Jadi supaya Indonesia ini tetap mempunyai satwa atau keragaman hayati lainnya Dan di kebun binatang Surabaya ini kita mempunyai satu ekor gajah yang baru Itu namanya Dumbel Ini Dumbel Oh disini Ini namanya Dumbel Ini gajah baru yang lahir di kebun binatang Surabaya Sekitar bulan Juli tahun 2019 Masih tahun baru Wow baru dong Nah kita kan sudah punya anak kan gajah nih dari TBS Lebih baik kita harus tarikan saja daripada kita hanya memanfaatkan saja Sekian dari kami Kalau kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Yo guys Kita menemukan kawanan hewan-hewan hilang guys Disini ada tapir, ada kelinci, ada anoah, rusak, ikan guru Guru matematika, guru fisika Dan ini temanku gajah Hei! 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!